Adi Pati Agung Anastasia Nikolevna adalah putri bungsu Sar Nikolas II dari Rusia dan istrinya Sarina Alexandra Fedorovna. Bersama orang tua dan adik-adiknya, Anastasia ditangkap dan eksekusi selama revolusi Bolsevi. Dia terkenal karena misteri yang menyelimuti kematiannya selama beberapa dekade, karena banyak wanita yang mengaku sebagai Anastasia. Terlahir dengan nama Anastasia Nikolevna Romanova, lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1901. Dia adalah putri keempat pasangan Sar Nikolas II dari Rusia dan istrinya Sarina Alexandra Fedorovna. Bersama dengan kakak perempuannya, yaitu Grand Duchess Olga, Maria, dan Tatiana, serta adik-adik lakinya, Serevis Alexei Nikolevis, Anastasia dibesarkan dalam kondisi yang cukup sederhana. Terlepas dari status keluarganya, dia dan saudara-saudaranya sudah terbiasa tidur di diban sederhana dan melakukan banyak pekerjaan mereka sendiri. Menurut Ana Fero Bova, teman dekat keluarga Romanova dan Dayang Sarina, Anastasia adalah anak yang tajam dan pintar, yang suka membuat lelucon kecil pada saudara-saudaranya. Anak-anak Romanova dididik oleh tutor, seperti yang biasa dilakukan oleh keturunan kerajaan. Anastasia dan saudara perempuannya yang bernama Maria sangat dekat. Mereka berbagi kamar selama masa kecil mereka. Dia dan Maria dijuluki pasangan kecil, Sementara kakak perempuannya, yaitu Olga dan Tatiana, disebut sebagai pasangan besar. Anak-anak Romanova tumbuh dengan tidak selalu sehat. Anastasia diketahui menderita otot yang lemah di punggungnya dan bunion yang menyakitkan. Kedua sakitnya ini terkadang mempengaruhi mobilitasnya. Sedangkan kakak perempuannya, yaitu Maria, saat amandelnya diangkat, mengalami pendarahan yang hampir membunuhnya. Adik laki-lakinya atau si bungsu Aleksi muda adalah seorang penderita hemofilia dan lemah untuk sebagian besar hidupnya yang singkat. Hemofilia adalah suatu penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Kondisi ini membuat tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Dan diketahui bahwa ibunya lah yang membawa gen keturunan penyakit hemofilia ini dari neneknya, yaitu Ratu Victoria dari Inggris. Grigori Rasputin adalah seorang mistikus Rusia yang mengaku memiliki kekuatan penyembuhan. Dan sang ibu, yaitu Sarina Alexandra, sering memanggilnya untuk berdoa bagi Aleksi selama masa sakitnya. Meskipun ia tidak memegang peran formal dalam gereja ortodok Rusia, Rasputin tetap memiliki banyak pengaruh dengan Sarina. Yang memuji kemampuan penyembuhan imannya yang ajaib dengan menyelamatkan nyawa putranya pada beberapa kesempatan. Atas dorongan ibu mereka, anak-anak Romanov memandang Rasputin sebagai teman dan kepercayaan. Mereka sering menulis surat kepadanya dan dia membalasnya dengan baik. Namun sekitar tahun 1912, salah satu pengasuh keluarga menjadi khawatir. Ketika dia menemukan Rasputin, mengunjungi gadis-gadis di kamar tidur mereka. Sementara mereka hanya mengenakan gaun tidur mereka. Pengasuh itu akhirnya dipecat dan pergi ke anggota keluarga lainnya untuk menceritakan kisahnya. Meskipun menurut sebagian besar catatan tidak ada perlakuan yang tidak pantas dilakukan dalam hubungan Rasputin dengan anak-anak. Dan mereka memandangnya dengan penuh kasih. Tetapi masih ada skandal kecil atas situasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, desas-desus pun mulai lepas kendali. Dan ada bisikan bahwa Rasputin berselingkuh dengan Sarina dan putri-putrinya yang masih kecil. Untuk melawan gosip, Sar Nikolas mengirim Rasputin ke luar negeri untuk sementara waktu. Dan biarawan itu pergi bersiarah ke Palestina. Pada bulan Desember tahun 1916, dia dibunuh oleh sekelompok bangsawan yang marah karena pengaruhnya terhadap Sarina. Sarina Alexandra dikabarkan hancur karena kematiannya. Selama Perang Dunia I, Sarina dan dua putrinya yang lebih tua mengajukan diri sebagai perawat palang merah. Sedangkan Maria dan Anastasia masih terlalu muda untuk bergabung. Jadi mereka pergi mengunjungi tentara yang terluka di rumah sakit St. Petersburg yang baru. Pada bulan Februari tahun 1917, revolusi Rusia pecah. Dengan masa memprotes penjatahan makanan yang telah ada sejak awal perang, yang telah dimulai tiga tahun sebelumnya. Selama delapan hari, terjadi pentrokan dan kerusuhan. Anggota tentara Rusia meninggalkan dan bergabung dengan kekuatan revolusioner. Atas peristiwa ini, banyak kematian di kedua sisi. Masa berdemo dan menyerukan untuk mengakhiri pemerintahan kekaisaran. Dan memaksa keluarga kerajaan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Pada tanggal 2 Maret, Nicholas turun tahta atas nama dirinya dan putranya Alexei. Dan mengangkat saudara laki-lakinya, yaitu Grand Duke Mikkel, sebagai penggantinya. Mikkel menyadari dengan cepat bahwa dia tidak akan mendapat dukungan dalam pemerintahan. Sehingga dia menolak tawaran itu dan memilih pergi meninggalkan Rusia tanpa monarki untuk pertama kalinya. Selanjutnya pemerintahan sementara didirikan. Ketika kaum revolusioner mendekati istana kerajaan, pemerintah sementara memindahkan keluarga Romanov dan mengirim mereka ke Tobol, Siberia. Pada bulan Agustus tahun 1917, keluarga Romanov tiba di Tobol dengan kereta api dan bersama para pelayan mereka berlindung di rumah mantan gubernur. Bagaimanapun, keluarga itu tidak diperlakukan dengan buruk selama mereka berada di Tobols. Anak-anak melanjutkan pelajaran mereka dengan ayah dan tutor mereka, Alexandra, meskipun kesehatannya buruk, menjahit dan bermain musik. Ketika kaum Bolshevik mengambil alih Rusia, keluarga itu dipindahkan sekali lagi ke sebuah rumah di Yekaterinburg. Meski berstatus tahanan, Anastasia dan saudara-saudaranya berusaha hidup senormal mungkin. Namun kehidupan dalam tawanan mulai memakan korban. Alexandra telah sakit selama berbulan-bulan dan Alexei kondisi kesehatannya juga tidak baik, malah semakin memburuk. Anastasia sendiri menjadi sering kesal karena terjebak di dalam ruangan dan pada satu titik mencoba membuka jendela lantai atas untuk mendapatkan udara segar. Seorang penjaga menembaki dia dan dia nyaris kehilangan nyawanya. Pada bulan Oktober tahun 1917, Rusia jatuh ke dalam perang saudara dengan skala tinggi. Penculik Bolshevik yang menculik keluarga Romanov dan dikenal sebagai The Reds telah bernegosiasi untuk pertukaran mereka dengan pihak anti-Bolshevik, yaitu kelompok putih yang anti-komunis. Tetapi negosiasi itu terhenti. Ketika kelompok putih mencapai Yekaterinburg untuk menjemput keluarga kerajaan, keluarga kerajaan dinyatakan telah menghilang dan rumor mengatakan bahwa mereka telah dibunuh oleh kelompok Bolshevik. Yakov Mikhailovich Yorovsky, seorang revolusioner Bolshevik, kemudian menulis laporan tentang kematian seluruh keluarga Romanov. Dia mengatakan bahwa pada tanggal 17 Juli tahun 1918, pada malam pembunuhan, mereka dibangunkan dan diperintahkan untuk segera berpakaian. Alexandra dan Nicholas diberitahu bahwa mereka akan dipindahkan ke rumah persembunyian di pagi hari, seandainya tentara kelompok putih kembali untuk mereka. Kedua orang tua dan lima anak dibawa ke sebuah ruangan kecil di ruang bawah tanah rumah di Yekaterinburg. Yorovsky dan pengawalnya masuk, memberitahu Sar bahwa keluarga itu akan dieksekusi. Mereka pun mulai menembak. Nicholas dan Alexandra tewas terlebih dahulu dalam hujan peluru. Selanjutnya seluruh keluarga, serta pelayannya tewas segera sesudahnya. Menurut Yorovsky, Anastasia meringkuk di dinding belakang bersama Maria, terluka dan berteriak, dan ditusuk dengan bayonet sampai mati. Pada tahun-tahun setelah eksekusi keluarga Romanov, teori konspirasi mulai bermunculan. Dimulai pada tahun 1920, banyak wanita yang tampil dan mengaku sebagai Grand Duchess Anastasia. Salah satu dari mereka adalah Enjenia Semit, yang menuliskan memuarnya sebagai Anastasia, dan menulis deskripsi panjang tentang bagaimana dia melarikan diri dari para penculiknya. Ada juga yang bernama Nadesa Vasilieva, muncul di Siberia, dan dipenjarakan oleh otoritas Bolshevik. Dia meninggal di rumah sakit jiwa pada tahun 1971. Anna Anderson mungkin adalah penipu yang paling terkenal. Dia mengklaim bahwa dia adalah Anastasia. Dia mengatakan bahwa saat kejadian itu berlangsung, dia terluka, tetapi berhasil selamat dan diselamatkan dari ruang bawah tanah oleh seorang penjaga yang bersimpati kepada keluarga kerajaan. Dari tahun 1938 hingga tahun 1970, Anna Anderson berjuang untuk mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya anak Nikolas yang masih hidup. Namun pengadilan di Jerman terus-menerus menemukan bahwa Anderson tidak memberikan bukti nyata bahwa dia adalah Anastasia. Anderson meninggal pada tahun 1984. Sepuluh tahun kemudian, sampel DNA menyempulkan bahwa dia tidak berhubungan dengan keluarga Romanov. Namun DNA-nya cocok dengan seorang pekerja publik Polandia yang hilang. Penipu lain yang mengaku sebagai Olga, Tatiana, Maria, dan Alexei juga muncul selama bertahun-tahun. Pada tahun 1991, kumpulan mayat ditemukan di hutan di luar Yakaterinburg, dan DNA menunjukkan bahwa mereka milik keluarga Romanov. Namun dua mayat dinyatakan hilang, yaitu Alexei dan salah satu saudara perempuannya, yaitu Anastasia. Pada tahun 2007, seorang pembangun Rusia menemukan sisa-sisa yang terbakar di lokasi hutan yang cocok dengan deskripsi yang diberikan oleh Yurovsky ketika dia merinci di mana mayat-mayat itu ditinggalkan. Setahun kemudian, ini diidentifikasi sebagai dua Romanov yang hilang, meskipun pengujian tidak meyakinkan untuk menentukan tubuh mana yang Anastasia dan yang mana yang Alexei. Studi DNA telah membuktikan bahwa kedua orang tua dan kelima anak menyimpulkan bahwa mereka memang telah meninggal pada bulan Juli tahun 1918. Akhir kisah yang menyedihkan sekali. Pada video sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang keluarga terakhir Sarusia ini. Linknya sudah saya lampirkan di deskripsi box. Komentar dan diskusi teman-teman tentang kisah hari ini, saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu kisah-kisah selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih sudah menonton!